Tempat ibadah itu adalah untuk penebar kedamaian, tempat ibadah adalah untuk menguatkan spiritualitas. Apalagi kalau masjid disebutkan di dalam Al-Quran, Masjid itu hanyalah milik Allah, maka segala macam untuk kepentingan agama Allah adalah di masjid diantaranya. Maka masjid tidak boleh untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan dan keinginan Allah. Dan Allah sebagai pencipta alam semesta, pencipta manusia, Menghendaki agar umat manusia ini sebagai umat yang satu, umat yang saling tolong-menolong, umat yang mengokohkan perdamaian. Adanya agama itu diturunkan oleh Allah untuk mendamaikan, Agar semua manusia bisa diperlakukan secara baik, diperlakukan secara terhormat. Itu dalam agama, jadi tidak boleh tempat-tempat ibadah untuk provokasi, Apalagi untuk membenci orang lain, Karena hakikatnya masjid atau tempat ibadah yang lainnya adalah untuk satu upaya memerekatkan manusia, Sehingga hidupnya bisa harmonis, damai, dan seterusnya. Masalah sholat untuk orang yang meninggal dalam Islam adalah fardu kifayah. Kalau ada seseorang yang meninggal, kemudian tidak ada yang menyolati, Maka seluruh orang di kampung itu berdosa. Kalau seorang itu sebenarnya tidak ada kriteria-kriteria tertentu, Ya, umpamanya perbedaan pilihannya, perbedaan partenya, Kemudian gara-gara perbedaan itu orang tidak disolatkan. Nah, yang ada adalah kalau dia memang tidak beragama, Nah, itu ya, itu sih sesuatu hal yang berbeda. Hakikatnya setiap muslim yang meninggal, Maka semua itu diharapkan untuk bisa menyolati. Tetapi ingat bahwa sholat majid, sholat jenazah, Hukumnya fardu kifayah. Sehingga kalau disolati oleh satu orang, dua orang, tiga orang, Apalagi puluhan orang, sampai 100 orang itu lebih baik. Seharusnya tempat ibadah itu memiliki aturan-aturan kegiatannya. Aturan-aturan kegiatan yang betul-betul bisa menyatukan. Di antaranya kalau seorang pencerama atau seorang kotib, Dilarang membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik praktis, Dilarang membahas yang berkaitan dengan masalah-masalah filafia, Masalah-masalah yang syara, masalah-masalah yang bisa memporak-porandakan bersatuan. Jadi tinggal dibuat aturan-aturan bagi masjid tertentu, Untuk orang-orang yang ada di situ, ya ada DKM-nya, Yang bisa memberikan arahan-arahan agar selamanya menyedihkan, Menebarkan Islam yang orang matahil alamin, Menyampaikan hal-hal yang bisa menyatukan umat, Jangan membahas masalah filafia, Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan politik praktis. Terima kasih telah menonton!